Bagaimana cara mengetahui histori harga beli Anda? Dalam arti bahwa Anda ingin mengetahui mengenai perubahan-perubahan harga yang terjadi pada pembelian Anda. Untuk melakukan harga tersebut, kita akan membuat simulasi terlebih dahulu. Pembelian, kita ke data pembelian. Karena sebelumnya kita telah mengedit perubahan harga pada beras, kita tambah beras misalnya. Beras 5 kg, tadi harga Rp 50.000, sekarang Rp 55.000. Kita klik, kita pilih. Sedangkan kita beli 5 kg. Oke, masukkan supplier bagian beras harta. Kemudian, pembayaran. Kita bayar dulu Rp 175.000. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Kita tutup. Nah, disini ada transaksinya. Kita lihat. Ya. Kemudian beras 5 kg. Sebanyak 5 pieces. Dengan harga Rp 55.000. Kita tutup. Ini adalah transaksinya Anda sebelumnya. Kita lihat. Pembelian beras 5 kg. Dengan harga Rp 50.000. Terjadi, perubahan harga atau kelayakan harga sebesar Rp 5.000. Kita tutup ya. Kita klik tutup. Klik tutup. Ya. Untuk mengetahui histori perubahan harga beli Anda, klik pada pembelian. Kemudian klik histori harga beli. Tentukan tanggalnya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Atau dari item pun bisa. Misalkan beras 25 kg. Klik pilih. Oke. Kemudian klik proses. Nah, disini yang akan ditampilkan. History. Perubahan harga beli Anda. Ini dia. Sebelumnya Rp 50.000. Jadi Rp 55.000. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.